Assalamualaikum Di video kali ini aku mau berbagi resep Nasi gandul has pati Ternyata bikinnya tuh gampang banget Buat yang kangen masakan pati Bisa dicoba ya resep aku kali ini Karena rasanya tuh bener-bener enak banget Kuahnya itu sedap, manis, gurih Jadi satu yang penasaran Bagaimana aku bikinnya dan juga Apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Pertama-tama bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 250 gram Tetelan sapi Kemudian untuk pimpunya Aku pakai 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 buah cebe merah yang sudah aku rebus Kemudian ada 4 buah kemiri dari sangrai 1 ruas kencur 1 ruas jahe 1.4 biji pala Lalu ada 1 sdm ketumbar sangrai Setengah sendok teh jintan Setengah sendok teh terasi Kemudian disini ada kayu manis ya teman-teman Aku pakai kurang lebih 1 batang yang kurang kecil Lalu ada 4 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 2 batang serai Dan 1 jempol lengkuas Kemudian untuk bahan-bahan lainnya Disini aku siapin juga 1 liter santan Kemudian ada setengah sendok teh merica bubuk 4 sendok makan kecap manis Garam Dan gula merah Untuk gula merahnya kurang lebih 1 sendok makan ya Resep lengkap silahkan teman-teman cek Di deskripsi aku Langkah pertama Kita akan didihkan air Disini kasarolnya Aku menggunakan kasarol kukua dari Dialife Ini udah anti lengket Dan bahan granit coating Jerman Nah ini kita rebus tetelannya Kita ambil busa-busanya Untuk menghilangkan bau-bau amisnya ya Nah direbus sebentar aja Untuk melakukan darah juga baunya Kalau udah ditiriskan dan diangkat Lanjut setelah itu siapin blender Kita masukin bumbu-bumbunya Yaitu masukin cabai merah udah direbus Bawang merah Bawang putih Kemiri Kencur Jahe Dan juga pala Lalu masukin juga ketumbar Jintan Dan juga terasi ya Kasih secukupnya air Kemudian kita blender Bumbunya sampai benar-benar halus Nah gak perlu nunggu lama Ini bumbunya sudah benar-benar halus Langsung aja kita bisa sisihkan dulu ya Lanjut kita akan panasin Secukupnya minyak di kasarol tadi Lalu kita tumis bumbunya Kalau minyaknya udah benar-benar panas Tumis bumbunya sampai mateng Masukin juga bumbu-bumbu aromatik lain Seperti serai yang udah digeprak Lengkuas daun salam Daun jeruk yang udah diremas Lalu ada kayu manis Ditumis bareng sampai bumbunya benar-benar mateng Nah temen-temen ini menumisnya Aku masih menggunakan kasarol cookware dari Idealef ya Dan juga sepatulanya Bahannya 6 layer granit koteng Jerman Udah PFO Afri Terus ini anti lengket ya tentu saja Nah ini bumbunya udah benar-benar mateng Kita bisa masukin daging tadi Sudah kita rebus sebentar Lalu tambahkan dengan kurang lebih 200 ml air ya Kita aduk-aduk dulu ke bumbunya Nah kita tambahkan dengan air Kita masak dulu sampai Dagingnya itu benar-benar empuk dan lunak ya Oke kita masak sebentar Menggunakan ap kecil sampai empuk Disini langsung aku tutup ya Ini tutupnya juga langsung Dapat dari kasarolnya ya temen-temen Nah ini setelah kurang lebih 30-45 menit Udah empuk banget ya Daging sapinya Lanjut sekarang kita akan tuang 1 liter santan Seperti ini Dan kita masak kembali Sampai mendidih Nah temen-temen Jangan lupa ditambahkan Dengan seasoningnya ya Disini aku mau masukin Merica bubuk dulu Yang tadi sudah kita siapkan Masukin juga garam Serta gula merah Lalu masukin juga 4 sendok makan kecap manis Nah oke temen-temen Kita aduk rata Sampai semua bumbunya Tercampur rata ya Nah jangan lupa Buat terus diaduk Agar tidak pecah santan Dan kita masak Sampai Kuah nasi gandulnya Ini mendidih ya temen-temen Nah apabila dirasa Adung kurang Boleh temen-temen Sekarang Seperti kaldu bubuk Oke ini Rasanya udah pas banget Takarannya Nanti aku akan tuliskan Di deskripsi ya temen-temen Nah ini Kuahnya sudah mendidih Ini tandanya udah mateng Bisa kita matikan api kompornya Lalu siap kita hidangkan Nah untuk penyajiannya Siapin daun pisang Yang sudah dikasih nasi Lalu kita siram Kuah gandul tadi Yang sudah kita bikin Siram kuah Serta dagingnya Ke atas nasi ya temen-temen Sampai seperti ini Setelah selesai Kita akan taburi Pakai bawang goreng Nah setelah itu Kita akan kasih Telur bacem Atau telur pindang ya Seperti ini Untuk pelengkapnya Untuk pelengkap lain Kita akan kasih Telur garit Haspati Nah ini dia temen-temen Hasilnya Nasi gandul Haspati Alah aku sudah selesai Aku bikin Bikinnya ternyata Gampang banget ya Mulai sekarang Buat yang kangen Masakan ini Bisa dicoba Resepnya di rumah Dijamin bakal ketagihan Oke temen-temen Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa Buat klik tombol like Comment Juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke suruh media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh